Intro Oke, berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Nah, pada kesempatan kali ini Kami akan membaikkan informasi Terkait Asal usul puro poncak batu buleleng Dan pelinggi perahu di tengah laut Ada sinar suci Memancar secara terus menerus Penasaran Berikut ini adalah Informasi lengkapnya Puro poncak batu Merupakan salah satu pura Yang berada di kabupaten buleleng Pura ini Terletak di sepacung Kecamatan Tejakula, buleleng Pura ini Merupakan pura dangkayangan Atau penyungsung jagat Dan berkaitan dengan datangnya Pendeta Siwasi dan Tedang yang nirarta Pada abad ke-15 Masehi Dilansir dari halaman Disbut.buleleng.co.id Pura poncak batu Memiliki arti tanjung batu Lontadwijendrotatwo Merupakan bukti sejarah Yang menceritakan tentang eksistensi Pura poncak batu buleleng Penamaan tersebut Dismilikan pada pura ini Karena lokasinya Yang berada di wilayah Semenanjung Dan terlihat Menjorok ke laut Dalam lontadwijendrotatwo Diceritakan Kisah kedatangan Pendeta Siwasi dan Teh Yakni Dayang nirarta Pada masa pemerintahan Dalam waktu renggong Beliau melakukan Perjalanan spiritual Menuju ke berbagai pura Diawali Dengan pura pulaki Beliau pun Turut menghabiskan Waktunya Untuk singgah Ke pura poncak batu Dan bersemedi di sana Dalam kedatangan Yang di pura poncak Batu buleleng Dayang nirarta Dikisahkan Menolong bendego Serta awak perahu Yang berasal dari lombok Dalam kisah tersebut Diceritakan Bahwa awak perahu Melihat adanya batu Bersinar Di tengah laut Ketika berusaha Mendatanginya Perahu tiba-tiba Mengalami kursakat Dan tak dapat Melanjutkan perjalanan Selanjutnya Dayang nirarta pun Membantu awak perahu Sehingga bisa melanjutkan Perjalanannya kembali Ke pulau lombok Beliau pun turut serta Berangkat bersama Rombongan Ke lombok Nilai spiritual Dari lokasi Pura poncak batu Terus meningkat Dibuktikan dengan sinar Yang memancar Secara terus menerus Dari tempat ini Sementara itu Dilansir Dari halaman Babatbalu.com Dituliskan Jika Pura ini Memiliki rekaman sejarah Yang panjang dan unik Berdasarkan kajian Arkeologis Saat pengalian Di lokasi Perbaikan Pura Pada tahun 1995 Ditemukan Sarkopah Atau Sarkopagus Kini Sarkopah itu Disimpan bersama Sarkopah lainnya Di halaman depan Puro Duhur Desa Kayu Putih Banjar Sarkopah Atau Peti Mayat Terbuat dari Batu Cadas Banyak ditemukan Di beberapa daerah Di Pulau Bali Sistem penguburan Menggunakan Sarkopah Berlangsung Sejak Saman Purundagian Di Bali Yakni Tahun 2500 Hingga Tahun 3000 Sebelum Masehi Atau sekitar 5000 tahun yang lalu Berarti Di kawasan Puro Ponjok Batu Pernah dihuni Masyarakat Yang mendukung Budaya Sarkopah Sarkopah Merupakan Tempat disemayamkannya Jasad orang Yang dihormati Oleh masyarakat Pada Saman Purundagian Masyarakat percaya Pemujaan Rauh Nenek Moyang Dan orang-orang Yang dihormati Seperti Kepala Suku Atau Ketua Adat Seperti Halnya Tradisi Pembuatan Mumi di Mesir Babylonia Syria Dan yang lainnya Sementara Menurut Kajian Efigrafi Atau Prasasti Kawasan tersebut Sebagai Pemungkinan Sangat ramai Ini Diketahui Dari Prasasti Yang dikeluarkan Oleh Raja-Raja Dari Dinasti Warma Dewa Masing-masing Masa Pemerintah Raja Sang Sri Aji Ugrasena Tahun 923 Masehi Raja Raja Sri Aji Tabanendra Warma Dewa Tahun 1955 Masehi Raja Sri Janasadu Warma Dewa Tahun 1975 Masehi Raja Sri Dharma Udayana Warma Dewa Tahun 1011 Masehi Raja Puteri Raja Puteri Sang Adnya Dewi Prabu Marakata Tahun 1022 Hingga Tahun 1026 Masehi Raja Sri Paduko Anak Wungsu Dan Raja Sri Prabu Jayapangus Tahun 1181 Masehi Di Pura ini Juga ditemukan Beberapa Patung Di antaranya Patung Dewa Siwa Nandini Serta Ganesha Ini merupakan Petunjuk Bahwa perhatian Raja Dinasti Warma Dewa Terhadap Pura Ponjuk Batu Sangat besar Saat kekuasaan Dalam Watu Renggong Mulai ada Perhatian Terhadap Pura-pura Di Bali Utara Atau Den Bukit Yang diawali Dengan Kedatangan Dangyang Nierarte Saat itu Pura-pura Yang ada Di Bali Utara Mendapat Kunjungan Kembali Dalam Bentuk Darmoyatra Mulai dari Pura-pura Dan Pura Lainnya Termasuk Pura Ponjuk Batu Dangyang Nierarte Kemudian Melayukan Perjalanannya Ke Lombok Setelah Menolong Seorang Bendega Atau Wak Perahu Asal Lombok Yang sedang Haram Di sekitar Pantai Ponjuk Batu Dikisahkan Wak Perahu itu Melihat Batu bersinar Di tengah laut Batu Didadangi Dibelah Tetapi Kemudian Mereka Tidak Bisa Berangkat Sampai Datang Pertolongan Dari Dangyang Nierarte Batu Itu Hingga Kini Masih Ada Di Pantai Ponjuk Batu Sejak Kedatangan Dangyang Nierarte Nilai Spiritual Tempat Suci Kembali Bangkit Pura Ponjuk Batu Mulai Memancarkan Sinar Secara Terus Menerus Walaupun Dangyang Nierarte Telah Meningalkan Tempat Itu Menuju Lombok Seperti Terungkap Dalam Lontor Dwi Jendro Tato Sementara Berdasarkan Folklore Pura Ponjuk Batu Berasal dari cerita Ido Betaro Di Bali Yang menimbang Beratnya Bali Utara Dari Pura Penimbangan Di Deso Panji Ternyata Bali Utara Bagian Timur Lebih Ringan Maka Ido Betaro Menambah Tumpukan Batu Di Bagian Timur Bali Utara Sehingga Timbangan Itu Menjadi Seimbang Biodalan di Pura ini Dilaksanakan Dua kali setahun Masing-masing Saat Purnamo Desta Dan Sasekaso Purnamo Kaso Pengelompeng Tiga Atau Sasek Gemuh Pura ini Memiliki hubungan Dengan Pura Bukit Sinunggal Deso Tajun Kubu Tambahan Setiap Ada Upacara Melasti Ido Betaro Di Pura Bukit Sinunggal Dan Pura-pura Lain Di Tajun Upacara Pemelastian Selalu Diselenggarakan Di Karena Disana Terdapat Sumber Air Tawar Yang Memiliki Kesucian Dan Dikatakan Sebagai Air Campuhan Antara Air Darat Dan Laut Sementara Itu Terkait Dengan Batu Berbentuk Perahu Di Ponjek Batu Yang Dilansir Dari Halaman Tribun Bali Disebutkan Jika Pelingih Perahu Ini Dibangun Ketika Pemugaran Pura Ponjek Batu Pada Tahun 1994 Pelingih Perahu Ini Terletak Di Sebuah Batu Besar Di Tengah Laut Konon Batu Itu Sudah Ada Sejak Saman Kuno Dan Memiliki Aura Vibrasi Luar Biasa Kuat Terang Dan Berkarisma Batu Itu Kemudian Disebut Batu Pajenengan Pelingih Pelingih Perahu Ini Juga Dibuat Untuk Menghormati Keagungan Dan Kemampuan Spiritual Dang Yang Nirarta Yang Menolong Para Bendigo Kala Itu Selain Itu Juga Memberikan Simbol Tentang Keberadaan Beji Atau Petirtaan Di Pantai Itu Nah Demikianlah Informasi Terkait Asal Usul Pura Ponjek Batu Buleleng Dan Pelingih Perahu Di Tengah Laut Sekian Dari Kami Dan Terima Kasih